Terungkap percakapan terakhir Dante sebelum meninggal dengan ayahnya, enggak mau renang lagi. DJ Angger Dimas mengungkap obrolan terakhirnya dengan anak semata wayangnya, Raden Andante Halif Pramuditio atau Dante, terjadi pada Kamis, 25 Januari 2024. Pada 27 Januari 2024, Dante meninggal setelah ditenggelamkan oleh ia di kolam renang. Ia diketahui adalah pacar Tamara Tiasmara yang kini sudah ditangkap dan menjadi tersangka. DJ Angger Dimas menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada polisi setelah kasus kematian anaknya menemui titik terang. DJ Angger Dimas mengungkap, terakhir kali ngobrol dengan anak semata wayangnya, Raden Andante Halif Pramuditio atau Dante, enam. Saat itu sang anak mengungkapkan padanya bahwa ia tidak ingin lagi berenang. Terakhir, komunikasi sama anak, itu Kamis tanggal 25 Januari, ujar Angger Dimas di Polda Metro Jaya, Jumat, 9 Februari 2024. Enggak pernah cerita soal pacar Tamara, tapi anak saya selalu bilang terakhir ketemu saya sebulan ini emang enggak mau berenang gitu. Bapak kakak sudah enggak mau berenang. Tolong bilang mama, lanjut Angger. Namun saat itu anaknya tak mengungkap alasannya tidak mau berenang lagi. Angger mengatakan, anaknya maupun Tamara tidak pernah izin untuk berenang. Sebab ia dan Tamara sudah tidak komunikasi selama tiga tahun belakangan ini. Kami sudah enggak ada hubungan tiga tahun. Saya komunikasi sama anak saya langsung, tutur Angger. Sebagai informasi, putra sematawayang Tamara Tiasmara, Raden Andante Halif Pramuditio atau Dante, meninggal dunia diduga karena tenggelam di kolam renang pada 27 Januari 2024. Ya, pacar Tamara ditangkap di Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada Jumat, 9 Februari 2024, pukul 9 WIB dan sudah menjadi tersangka atas kasus meninggalnya anak Tamara. Di reskrim Mumpolda Metro Jaya Kombespol Wirasatya Triputra mengatakan, ia dikenakan pasal berlapis karena diduga menyebabkan anak Tamara meninggal dunia. Kekasih Tamara disangkakan pasal 76C Yungto pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang gude perlindungan anak, pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dalam bentuk biasa, pasal 359 tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.